Selamat malam teman-teman komunitas pola hidup sehat, khususnya komunitas diabetes. Jadi saya malam ini akan sampaikan singkat, nggak sampai 30 menit, habis itu kita buka tanya-jawab. Nah, waktu tanya-jawab itu nanti saya akan mengharapkan Dr. Mira akan ikut menjawab, karena beliau ini penyintas diabetes yang luar biasa. Seingat saya, orang tua beliau, ibunya, juga dipanggil Tuhan gara-gara diabetes, dan itu karena ngedrop. Makanya adalah keputusan yang sangat berani, dan tentunya keberanian itu berdasarkan alasan ilmiah untuk diet keto, karena diet keto itu kan bisa ngedrop juga. Diet keto yang lengkapnya adalah KLFS, jadi keto fast justice lifestyle, di mana bukan hanya diet saja dengan low, low, low karbo, karbo yang sangat rendah, tapi juga ada lifestyle lainnya, yang sebenarnya sangat mirip dengan PHS. Bahkan di PHS atau pola hidup sehat, kita lebih detail khususnya mengenai pola nafas dan bagaimana sih teknisnya untuk mencapai para sympathetic tone. Gimana sih teknisnya kita bisa deep sleep. Itu di PHS menurut saya lebih detail. Tapi mengenai fisiologis, metabolisme tubuh, wah, itu WA grup yang namanya KLFS, yang diberikan Mas Tio itu keren banget dan ilmiah banget, karena isinya para dokter. Saya saja mengikuti kadang, waduh ini banyak istilah baru. Jujur saya tidak seketat dokter Mira, karena memang setiap orang itu metabolismenya unik. Kalau dari pengamatan saya, misalnya orang yang metabolisme lemaknya, proteinnya kurang bagus, dengan diet keto kadang bisa ada dampak samping. Misalnya kolesterolnya melambung, BAP-nya susah. Tapi ya itu tentu butuh trik dan bisa dibimbing oleh yang berpengalaman. Atau kalau dari sisi saya, saya melihat apakah dia misalnya punya pankreas itu produksi glukakonnya bagus. Kalau glukakonnya bagus sebenarnya untuk diet keto, ya bagus pula. Atau misalnya untuk saya pribadi, saya tidak ikut diet keto atau KLFS, tapi saya menganut low-carbo. Jadi masih banyak sayurnya, buahnya pun masih. Karena saya termasuk yang tidak tahan lapar. Waktu tes DNA, saya ketahuan saya tidak tahan lapar, sehingga untuk skip breakfast itu bagi saya menderita banget. Maka saya menganut konsep bagaimana total karbonnya dalam satu hari itu, itu bisa dipatasi. Nah, saya baru saja, sebentar, saya bisa, sudah, sudah, barusan post di Instagram saya, ya. Itu dari dokter, saya sampai lupa blank, ya. Bukan dokter Cahyono, satu lagi, Pak. Bentar aku lihat Instagram dulu, ya. Pankreas itu bekerjanya, ya. Ini saya comot saja dari pendapat beliau, ya. Saya buka file-nya untuk lihat namanya dengan detail, ya. Pankreas itu bekerja satu hari itu enam jam, ya. Dokter Hans Tandra, ya. Dokter-dokter Hans Tandra, ya. Pankreas itu bekerjanya sehari itu enam jam. Yaitu dua jam makan pagi, dua jam makan siang, dua jam makan malam. Jadi setelah makan, maka dalam waktu dua jam, tubuh itu merespon. Jadi kalau kita makan, terutama karbo, ya. Maka insulin segera naik tujuannya supaya gulanya terkendali. Ya, kecuali mereka ada residensi insulin. Jadi insulin berlimpah, tapi gulanya tidak bisa masuk dalam sel. Itu namanya residensi insulin. Tapi secara prinsip atau hukumnya, kata dokter Hans Tandra, ya. Insulin itu bekerja sehari itu jam kerjanya itu enam jam maksimal. Jadi makan itu ya maksimal, gitu ya. Tiga kali. Sehingga kalau yang snack jam sembilan, jam tiga sore, itu harusnya no karbo, tanpa karbo. Ya, misalnya makan apuket, ya. Atau malah protein. Supaya insulin ini, pankreas ini, nggak kerja terus-terusan. Kalau kerja terus-terusan capek, nah itulah kerja di diabetes. Nah, supaya kerjanya juga nggak keras, maka orang diabetes tentu harus diet, ya. Low karbo. Seberapa low, gitu ya. Seberapa rendah, ya tergantung tingkat resisensi insulinnya masing-masing. Karena kan diabetes itu bisa, insulinnya memang kurang. Ya, kalau memang insulinnya kurang, pankreas bermasalah, dan insulinnya kurang, ya mau minum obat apapun, kaya apapun, jenis apapun, merek apapun, suplemen apapun, ya gulanya akan tetap tinggi. Ya, karena memang insulinnya rendah. Nah, itu perlu suntik insulin. Tapi kalau yang insulinnya berlimpah, ya, tapi gulanya tinggi, nah itu artinya jenisnya resisensi insulin. Nggak perlu suntik insulin, karena insulinnya banyak, ya. Yang diperlukan adalah suplementasi untuk menurunkan, menghilangkan, ya, tingkat resisensi insulin. Atau, ya, dengan makan karbo serendah mungkin yang dia mampu bertahan, ya, hidup. Ya, dari sini bisa sih, karena kan bisa metabolisme keton. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan secara singkat lewat analisa yang namanya QRMA. Ya, gimana, taunya apa insulnya banyak, insulnya rendah. Ya, kalau mau mahal, akurat, ya ke rumah sakit. Harus mengakui bahwa lab, hasil lab di rumah sakit, ya, tentu lebih akurat, ya. Alatnya lebih canggih, biayanya lebih mahal, tapi bisa dengan sangat murah meriah, gitu kan, ya. 100 ribu, kalau di saya, orang lain 150 ribu, bisa mengetahui. Cuma, yang perlu saya tekankan, QRMA itu adalah analisa. QRMA. Itu analisa, bukan diagnosa. Sehingga tidak bisa dengan tes QRMA itu mendiagnosa. Kamu diabetes, gitu. Tidak bisa, ya. Kalau menurut saya, loh, ya, walaupun ada orang yang ngetes QRMA, lalu mendiagnosa, kamu diabetes, ya, beli ini, beli itu, gitu ya. Sebenarnya, enggak, ya. Nah, inilah yang saya mau sampaikan mengenai analisanya bagaimana, ya. Dengan memberikan contoh, saya menganalisa diri saya sendiri. Oke, saya akan share, ya. Share screen, screen data terlebih dahulu. Ya, saya akan memberikan datanya. Saya mengeksplorasi, saya sudah ngetes lebih dari 600 orang, ya. Sekarang ini dengan cepat, memang tiap bulan itu bisa 8 kali, 10 kali ngetes, dan 1 kali itu bisa 20 orang. Malah besok, Sabtu Minggu ini, di Penyuwangi, sudah daftar 72 orang. Saya akan tes dengan cepat. Saya akan tunjukkan dari hasil tes QRMA, itu diantaranya yang akan saya bahas, malam ini hanya satu saja, yang berhubungan dengan diabetes, yaitu fungsi pankreas. Nah, saya kasih contoh, misalnya. Ini dalam waktu yang sangat berdekatan. Semuanya di tahun 2024, beda bulan saja. Di mana, kalau ini misalnya 11 Maret 2024, ini di fungsi pankreas. Sekresi insulinnya, pengeluaran dalam skala QRMA, ini skalanya, rentangnya 2,8 sampai 4,0, saya 3,45, baru di tengah-tengah. Nah, polypeptida pankreasnya, 3,2 sampai 6,8, ini juga di tengah-tengah, 5, 0, 5,4. Kadang sama-sama hijau, tapi dia sudah nempel bawah atau nempel atas. Dan kebetulan, kalau di pankreas ini, dia nggak ada kuning dan birunya, kalau kita bicara tes QRMA. Glukatuan saya, dari 2,5 sampai 2,9, yang juga pas, semuanya di tengah-tengah. Nah, ini bukan berarti saya tidak di-adet. Ini berarti saya punya pola makan dalam 2, 3 hari terakhir, atau paling nggak seminggu terakhir, itu antara karbohidrat dengan protein itu imbang dan pas. Sehingga produksi insulinnya ya di rentang normal. Jumlah insulin yang diproduksi itu tidak menggambarkan gula darah. Tidak menggambarkan gula darah. Karena memang yang dites itu adalah seberapa banyak produksi insulin, polypep beda, dan glukagon. Nah, pisaran sehatnya, kalau insulin, ya dalam skala QRMA itu 2,8 sampai 4, 0,4. Kalau tinggi, apa artinya? Kalau rendah, apa artinya? Oke, saya akan tunjukkan dulu di mana saya dengan cepat berubah skala insulinnya kemerah, ataupun glukagonnya kemerah. Sebenarnya tes QRMA itu analisa, bukan diagnosa. Sekali tes, satu kali datang gitu, ya tidak bisa didiagnosa diabetes. Kalau untuk menganalisa seseorang atau mendiagnosa seseorang diabetes itu dengan QRMA, harusnya dia selama 3 hari itu diet low, 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 karbo. Bahkan puasa dulu, lalu dites. Habis itu dites, makan nasi, roti, bakmi, minum teh manis, buahnya mangga, pisang, dua jam lagi dites. Itu nanti baru bisa dianalisa. Empat jam lagi dites, supaya ketahuan, karena harusnya habis makan, itu insulin naik selama dua jam. Ini kalau kita bicara kerjanya pankreas. Insulin naik. Insulin naik itu sebenarnya untuk mengendalikan supaya gula tidak spike. Tapi selama empat jam kemudian, itu harusnya gula darahnya sudah turun, dimiliki juga produksi insulin. Ingat kalau nanti masuk ke Instagram saja ya, saya lupa nggak nyalain di file saya Instagram untuk di-share. Itu bagus banget dokter Hans Tandra atau nanti saya share di grup diabet mengenai kerja pankreas dan insulin yang mengatakan beliau enam jam sehari. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu eksplorasi saya untuk melihat kinerja pankreas saya. Sekali lagi, hasil tes QRMA ijo-ijo-ijo ini tidak menunjukkan bahwa orang itu tidak diabet. Ini menunjukkan apa yang dimakan dan bagaimana produksi insulin dan prokagon. Tapi ini bisa menunjukkan respon atau fungsi pankreas. Nah, saya lalu mencoba tiga hari, lima hari saya dietnya saya ubah pola makannya. Sengaja, karena memang mau melihat bagaimana pankreas saya merespon. Nah, ini saya mulai ini. Saya, glukagon saya merah. Berarti sakit ya? Bukan. Ini bukan berarti pankreas yang sakit. Berarti pankreas saya bisa memproduksi glukagon dalam jumlah yang banyak, yang cukup. Merah itu artinya glukagonnya banyak. Nah, kenapa? Apa sih glukagon itu? Saya bacakan aja ya. Glukagon adalah hormon yang terlipat dalam metabolisme karbohidrat. Diproduksi sel alfa pankreas dan dilepaskan ketika tingkat glukosa dalam darah rendah. Bahkan terlalu rendah. Hipoglikemia. Tujuannya apa? Jadi glukagon ini justru diproduksi banyak, kalau gula seperti saya diproduksi banyak, melebih skala sampai merah, itu kalau gula dalam darahnya malah rendah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mengubah glikogin menjadi glukosa dan melepaskan ke dalam aliran darah. Jadi kalau orang diet keto, tidak makan karbohidrat, maka nanti glukagonnya merah nih, bukan berarti pankreasnya sakit. Itulah kenapa QRMA itu disebutnya analisa, bukan diagnosa. Jadi hasilnya itu harus dianalisa. untuk menganalisa butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh mengerti sebenarnya prinsip dasar QRMA itu apa seperti yang dijelaskan sama Pak Michael Sungyarri itu bagus banget. Bahkan di sini pun juga ditulis di nanti saya tunjukkan bahwa QRMA adalah untuk analisa diagnosa. Di bagian paling bawah ini bukan tulisan saya, ini memang dari aplikasinya sudah set up-nya begini. Hasil uji atau analisa hanya referensi saja dan bukan sebagai diagnosa. Kembali kepada glukagon. Glukagon akan dilepaskan oleh pankreas ketika gula dalam darah rendah untuk tujuannya supaya glukagon ini bisa mengubah glukogin menjadi glukosa dan melepaskan glukosa ke aliran darah. Jika kita makan yang tinggi protein, maka jumlah glukagon akan naik. Tapi jika kita makan yang konsumsi tinggi karbohidrat, maka glukagon akan turun. Nah ini saya mencoba diri saya. Dalam satu minggu saya karbonya betul-betul rendah kayak yang dietnya dokter Mira. Saya makan protein banyak-banyak. Lemak pun VCO, omega-3, saya makan buahnya apukat. Saya tidak makan buah yang lain kecuali apukat. Benar, glukagonnya naik. Kalau kita mensimulasi tubuh kita dan pankreas meresponi, itu artinya justru pankreasnya malah bagus. Ketika kita makan protein yang banyak, maka glukagonnya banyak. Nanti saya tunjukkan dimana saya membuat insulinnya turun lebih sedikit lagi. Ini kan hijau tapi masih sekitar 4. Nah ini dipakai untuk prinsip bagaimana namanya mengistirahatkan pankreas. Kalau Anda 2 tahun diet keto atau ketopastosis kayak Dr. Mira bukan 2 tahun lagi udah 7 tahun, 8 tahun, dia low-carbo itu bisa kayak selama 7 tahun pankreas ini beristirahat dalam memproduksi insulin. Kalau glukagonnya misalnya merah terus pun nggak masalah kalau memang kondisi pankreasnya bagus. Kan biasanya selama ini itu berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun itu yang diperkosa pankreas untuk produksi insulin banyak-banyak sampai dia kecapean. saya mencoba untuk diet low-carbo bahkan ada yang lebih low lagi dimana saya insulin rendah dan glukagonnya naik. Jadi gula darahnya tetap stabil karena pankreas masih produksi glukagon. Kalau mencoba diet low-carbo dan makan protein banyak, glukagonnya tetap rendah, itu yang malah bahaya. Jadi tidak makan karbo, makan banyak-banyak protein, tapi glukagonnya rendah, makan lemak banyak glukagonnya rendah, ya pasti akan lemas. Tapi kebanyakan orang itu tidak ada masalah dengan produksi glukagon oleh pankreas. Oke, ini saya ganti file satu lagi, habis itu kita ngobrol-ngobrol. Lalu saya mau coba lihat juga apakah tubuh saya ini insulinnya masih banyak. Karena kalau enggak, saya mau suntik insulin. jadi saya coba proteinnya dikurangin lagi maka glukagonnya kembali turun. Dari tadi 4 ribu berapa tadi, turun 2,7 normal lagi dalam renang normal. Tapi makan karbo agak banyak. Sengaja kemarin pulang dari Pekan Baru ke Batam saya dibawain kue lapis manis. Saya makan saja. Makan buahnya juga yang manis. makan buah naga. Bahkan di pesawat dikasih roti kusikat juga. Sengaja. Ternyata insulin saya produksinya naik. Artinya saya tidak perlu suntik insulin karena insulin dalam tubuh saya masih bagus. Produksinya banyak. Ini juga sejalan dengan tes DNA yang saya lakukan terhadap diri saya di mana saya itu bukan kurang insulin tetapi resistensi insulin. tes DNA 7,9 juta mahal dengan QRMA yang 100 ribu saja tapi butuh puasa dulu tes QRMA lalu habis itu makan banyak-banyak malah makan nasi teh manis buah pisang mangga lalu 2 jam lagi tes lagi memang butuh berkali-kali tes maka sebenarnya kalau mau punya alat sendiri boleh saja untuk eksplorasi sehingga tahu oh tipe yang mana saya akan bercerita sedikit lalu kita masuk ditanya jawab jadi sebenarnya dengan tes QRMA yang sangat murah meriah ini itu kita bisa mengeksplorasi oh ternyata pankreas saya masih bagus jadi ketika makan karbonya banyak insulinnya naik lalu 3 hari 4 hari saya nggak makan karbonya lalu makanya protein peluga gaunnya naik insulinnya kembali turun jadi karena seperti yang dikatakan dokter Hans Tangra insulin itu sangat fluktuatif dimiliki juga gula darah gula darah itu sangat fluktuatif kalau misalnya vitamin mineral itu enggak kita minum sepuluh main aja kadang 2 minggu masih baru gerak dikit 1 bulan baru dah kurang vitamin C skalanya 3.500 fermentasi 1x1 masih 3.600 2x sehari baru dah naiknya cepat makanya kalau VRMA itu untuk jumlah vitamin dalam tubuh mineral dalam tubuh radang itu nggak fluktuatif hari ini di tes ada radang pankreas radang prostat radang vagina radang leherahim itu ya sehari 2 hari 3 hari 5 hari seminggu lagi di tes radangnya masih sekitar sekitar itu kecuali kalau diterapi dengan antioksidan super baru turun dikit itu pun juga dikit tapi kalau insulin itu seperti sama dengan gula darah itu sangat fluktuatif sehingga dibutuhkan analisa untuk mendiagnosa bahkan lebih tepatnya kalau dari alat VRMA sendiri sampai di template-nya itu ditulis ini untuk analisa dan bukan diagnosa tapi hal yang lain yang bukan fluktuatif kayak kelenturan pembuluh darah itu ya nggak usah puasa pokoknya kapan aja dateng itu sehari 2 hari seminggu 2 minggu kalau tidak lentur tidak lentur itu nggak cepat untuk meresinnya kita olah nafas misalnya haming yang dipercaya ada jurnalnya dipraktekan olah nafas haming menaikkan nitrik oksad sehingga nitrik oksad melenturkan pembuluh darah tapi kalau Anda 6 bulan sudah olah nafas haming dan pembuluh darah nggak lentur-lentur itu kalau saya tes saya duga dan biasanya duga saya tepat itu di halaman glukakolagen itu kurang kolagen di sistem sirkulasi jadi kolagen itu ada di mana-mana ada di gigi ada di kulit ada di kulit rambut ada di gigi ada di skeleton ada di jaringan otot ada juga di sirkulasi nah sirkulasi itu maksudnya kekurangan kolagen di pembuluh darah dan itu ditulis apabila kurang maka tingkat elastisitas pembuluh darah akan berkurang artinya pembuluh darahnya tidak elastis atau tidak lentur kalau tidak lenturnya karena kurang NO kurang nitrik oksad maka dengan olah nafas sebulan-dua bulan itu kalau dites lagi membaik kalau sudah 6 bulan ngeden nggak baik-baik pembuluh darah tidak lentur itu kan sebabnya banyak tidak hanya NO tapi juga kurang kolagen ini contoh juga menganalisa hasil tes URMA dengan memberikan tes atau asesmen paling tidak kita bisa mengatur pola hidup yang lebih baik nah hari ini khususnya adalah di dalam diabetes dengan mengetahui tingkat produksi insulin dan lukagon dimana kita bisa mengatur gula darah kita dengan pola makan kita kita yakin untuk diet low-low-low-low karbo high protein tinggi lemak juga asal lemak baik tidak akan lemas karena sekelasih dukakannya cukup sebenarnya kalau bisa mau lari lagi ke halaman liver juga bagus jadi liver itu ada mengenai tingkat produksi energi kalau kita tingkat produksi energinya tinggi kita orang ini nggak capek-capek nggak lemas-lemas artinya tubuh kita dalam metabolisme menghasilkan energi itu tinggi tapi saya batasinya malam ini mengenai pankreas yang berhubungan langsung dengan diabetes dari saya cukup teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan dan saya akan sapa disini ada ada dua nanti yang bisa bantu jawab saya ada Pak Joss akan saya jadikan kohos dan juga ada dokter Mira saya sapa dulu dokter Mira selamat malam dokter Mira standby malam Pak standby oke ya teman-teman kalau mau tanya silakan ditulis ya nanti ya kita akan menjawab demikian juga kalau teman-teman ada yang mau sharing nanti raise hand saya akan bikin bisa unmute atau sekarang pun saya akan bisa bikin yang bisa unmute dulu ya jadi kalau ada yang mau sharing boleh malam hari ini disini juga ada nama yang saya kenal Ibu Olga Prabowo seingat saya dari Surabaya ya itu juga penyintas diabetes yang sangat disiplin dan ketat dalam menjaga pola makan dan setahu saya juga sudah membaik luar biasa ya nanti bisa berbagi tipsnya juga ya nanti saya cari Pak Joss oke saya kadang nyarinya DJ padahal depannya ada C-nya oke dulu sebentar ya sebentar ya oke selamat malam Pak Joss selamat malam teman-teman dokter Mira juga selamat malam saya jadikan co-host kalian oke teman-teman kalau mau ada yang bertanya silahkan ditulis lebih bagus kalau nanti mau di apa namanya ya trace handphone ya gak apa-apa sebentar saya cari lagi dokter Mira untuk di spotlight tapi kayaknya dokter Mira off camera ya karena lagi di sebenarnya lagi di pabrik karena bekerjanya boleh lagi di rumah Pak lagi di rumah di rumah tadi lagi makan soalnya jadi saya stop video oke ini biasanya kan di puncak Bu ini lagi di Cianjur oke dokter Mira bekerja di perusahaan Aqua di Cianjur teman-teman oke sebentar saya lihat tulisan di chat pertanyaan kalau ada yang ada satu sepertinya oh malah bukan pertanyaan izin tinggal silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya kalau enggak belum ada ya mungkin malah dokter Mira dulu mau berbagi singkat piatnya bisa 7 tahun sekarang HBS 1 nya di bawah 5 ya malah dokter ya 4,2 Pak 4,2 tanpa obat tanpa suplemen keren loh saudara dulu kan berapa 10 11 ya 9,5 9,5 saudara sekarang 4,2 tanpa obat tanpa suplemen tapi ya itu komitmennya untuk melakukan pola hidup itu luar biasa dan kebetulan juga saya itu jujur susah karena saya orangnya traveler ya hari ini di Medan besok dimana besok dimana walaupun udah dicoba untuk kalau mau dijamu orang itu saya udah hubungin panitia saya gak makan ini 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 tapi namanya orang traveling ya kadang juga kurang tidur maka saya itu masih sekitar 6 6,5 jadi masih prediabet jadi gak bisa rendah sekali kalau dokter Mira sampai 4,2 pernah beberapa kali di bawah 6 tapi saya malah mau cerita sedikit ini ya saya cerita itu bukan hanya selalu keberhasilan saya juga mau cerita kegagalan supaya bagi teman-teman itu menjadi realistis kalau hanya cerita yang hebat-hebat nanti teman-teman itu bisa stres kalau saya itu kok gak bisa ya kok saya gak bisa ya kok saya gak bisa jadi saya lebih senang jujur karena jujur itu lebih tenang lebih damai daripada tidak jujur kan jadi orang munafik nanti ntar gulanya nama naik nah apa yang saya mau ceritakan saya itu baru saja tes dan HBA 1C saya malah 7 saudara naik 7 nah ini ini sudah olah nafas malah ditambah Milkrom ditambah diet ditambah semua-semuanya kok 7 nah apa yang saya mau ceritakan jadi emang saya belum pernah cerita jadi berapa bulan lalu itu saya itu memang dipermasalahkan orang jadi saya punya sekolahan saya beli itu dari tahun 2002 udah lama sekali ya udah 22 tahun dan kemarin-kemarin ini dipermasalahkan orang bahwa itu FASOS dan mau dipatok mau dipatok gitu ya nah sebelum dipatok itu ya datanglah PEMDA aparat ya dapat laporan bahwa FASOSnya dikuasai oleh saya gitu ya dan tidak bayar sewa ke badan aset badan aset belatang potret-potret tapi saya itu tidak diberi kesempatan memberikan penjelasan tahu-tahu udah laporannya kesana kemari waduh ya saya stres karena itu nilainya kan 15 miliar jadi berlangsung hampir 6 bulan sebenarnya jadi diem-diem muka saya begini tuh selama 6 bulan ini ceria-ceria ini ya lagi mau kehilangan 15 M emang saya ini orang sangwin kalau stres itu gak kelihatan padahal yang yang mau diambil alih itu gede dan bahkan saya ketemu Pak Joss ketemu yang lain gak pernah cerita mengenai masalah ini simpen aja tapi ya itu membuat saya stres sehingga ternyata gula itu liar ya gula darah itu liar sudah olah nafas tiap pagi bersama Sum sudah ini sudah itu tapi kalau ya emang stresnya tinggi karena yang mau diambil juga tinggi nah ini saya tapi saya yakin bulan ini bakal baik kenapa ya singkat cerita untung sebelum dipatok itu kasus update-nya datang nah mau saya temui dan mau menemui saya lalu saya ceritakan bahwa sebelum saya beli sudah sertifikat sesudah saya beli ya tentu menjadi sertifikat hak milik sebelumnya juga hak milik gitu ya kasus update-nya kaget loh laporan yang saya terima itu nih HGB yang disertifikatkan orang gak bertanggung jawab yaitu Bapak ceritanya gak begitu lalu kita kasih runut dan ini kan developernya sudah gak ada saya bantah ada Bu pindah-pindah lokasi laporan yang saya terima sudah gak ada sudah tutup masih saya antar ke tempat developernya ditemui dijelaskan waduh Pak kalau gitu ya nanti setelah semuanya dicek ulang kita harus membatalkan kayak filenya itu di delete kalau misalnya di kepolisian itu sebelum dilemparkan kekejaksaan itu ya supaya gak di proses selanjut itu di filenya di delete tapi untuk men delete itu kan butuh fotokopi sertifikat dan sebagainya gitu ya jadi baru baru saja ini ya hati saya lega tapi 6 bulan lebih itu ya sebenarnya cukup stres dan ternyata gula itu fluktuatif sangat liar ya dimana ketika kita sudah olahraga teratur tidur cukup ya tapi tidak enggak sih ya begitu stres itu jujur ya tidurnya deep sleep-nya berkurang ya malam terbangun ingat ingat aparat yang datang begitu banyak nanti ingat apa lagi ingat apa lagi kadang jam 4 ya bangun gak bisa tidur lagi ya itu udah berlangsung selama berapa bulan ini dan ternyata begitu tes HBS 1C nah bener deh waduh padahal gak cari olah hati olah pikir tapi olah hati olah pikir 15 miliar ya lumayan saudara ya gitu ya jadi betapa pentingnya memang disitu juga makin disadarkan betapa pentingnya hati pikir ya lebih penting disamping juga tentu pola hidup pola makan dan sebagainya ya oke itu yang saya ingin bagikan ya dan nanti saya mudah-mudahan 3 bulan lagi saya akan tes HBS 1C dan cerita bisa dilanjutkan dokter Mila silahkan bercerita dulu disambil nunggu pertanyaannya udah mulai ada tapi gak apa-apa silahkan dokter pengalamannya itu 4 di bawah 6 terus itu 7 tahun ya gak pernah ada citing-citing lompat-lompat ya enggak pak kemarin tuh saya jalan-jalan ke dieng pak disana kan dingin banget jadi saya inget sama pak Jahrot kalau udah di bawah itu makan aja jadi saya tuh waktu di dieng itu citing satu kali pertama kali saya citing pak saya citing itu makan bubur menado jadi pagi-pagi kita makan bubur menado ditutup sama pisang goreng pisang goreng sama dabu-dabu roa oke saya bilang sama teman-teman sama bapak ibu sekalian memang untuk melakukan lifestyle seperti saya keto itu harus pikir bener-bener ya karena menurut saya tuh kayaknya saya itu sudah alergi sama karbo memang saya mindsetnya juga saya pernah cerita sama bapak saya menganggap karbo itu udah racun jadi saya tuh di mindset saya sudah racun bapak tahu apa yang terjadi tiga hari saya di dieng tiga hari saya diare diarenya apa namanya gak bisa ketahan pak jadi saya akhirnya minum obat yang sudah sekian lama saya gak pernah minum obat saya minum obat minum obat terus gak ada gak ada apa namanya gak ada persediaan saya bawa apa-apa saya nemuin ada yakult yang zaman sekarang yakultnya tuh yang low carbs itu yang saya pilih jadi saya makan obat diare sama itu itu baru hari ketiga pak mulai agak redah jadi ya itu saya bilang ternyata saya itu sekarang sudah sangat apa ya jadi bener-bener yang seperti saya pikirkan si karbo itu sudah jadi racun jadi kalau saya makan tuh apa namanya dia akan ada gangguan terakhir saya coba makan sebenarnya ah bukan kali ya saya masih ragu-ragu kemarin saya coba makan keripik pisang keripik pisang saya pergi ke Sumedang beli tahu terus ada keripik jadi saya bilang ah saya mau coba yang Bapak tahu saya batuk batuk yang kayak orang covid pak batuknya nggak ada lendir tapi puji Tuhan saya selama batuk asmanya nggak cukup karena saya sudah tidak pernah batuk sudah 7 tahun nggak pernah pilek 7 tahun nggak pernah asma dan waktu itu saya batuk saya cuma minum obat alergi dan nggak minum obat batuk cuma minum obat alergi jadi itu pak artinya inflamasi di saya yang naik karena saya hanya minum obat alergi batuk saya hilang jadi ya itu kapok pak habis itu 3 hari saya puasa untung mengembalikan itu normal dan 7 tahun lebih HBS 1C di bawah 6 ya iya di bawah 6 wow keren malah sekarang 4,2 oke ini ada pertanyaan gula darah sekitar 120-an susah mencapai 2 digit gula darah kalau 80 gemeter oke dokter Mira bisa jawab tuh kalau gula di bawah 80 kenapa gemeter ya ya iya karena tubuh kita masih tergantung sama karbo jadi walaupun ibu itu dia masih makan karbohidrat pak jadi artinya sumber energinya masih ada di karbohidrat jadi kalau dia makan kayak ibu saya waktu dia low sugar karena dia habis yuntik dia dia pertama itu gemeteran gemeteran belum tergiasa ya iya waktu ibu saya jadi dia jadi hipoglikemi karena sumber sumber energinya itu ya tetap dari karbohidrat dia tidak bisa produksi energi dari keton ya betul kalau saya kan sudah dari keton jadi walaupun saya gak makan saya rekod gak makan 10 hari pak saya masih jalan pagi saya masih jalan pagi saya masih angkat pot kembang karena kan saya punya greenhouse ya jadi saya masih angkat pot kembang masih ganti ganti media tanah masih aktif seperti biasa itu masih ke kantor walaupun gula darah saya waktu itu 36 wow wow 36 di bawah 40 wow iya kan saya orang tanya motivasi apa puasa sampai 10 hari saya bilang Tuhan Yesus aja 40 hari pasti ada caranya bisa sampai kayak gitu saya baru 10 hari oke tapi gini malam ini akan banyak nanya-nanya Bu Mira dulu sebelumnya ke Pak Jos kalau misalnya orang itu mau ngambil keputusan untuk ketofastosis yang bener-bener low carb itu kalau tadi kan saya sempat ngajarin bahwa ya kalau mau dilihat analisa pankreasnya cukup glukagonnya enggak dia produksi kalau enggak sebenarnya dia mungkin juga akan enggak mampu enggak mampu produksi energi yang dari non-carbo atau itu bisa disesuaikan asal kuat-kuat aja tidak ada makanan yang nol-carbo Pak jadi kita pun kita pun makan daging tetap ada karbohidrat jadi nol-carbonya jadi low-carbo bukan no-carbo betul oke nah kalau gini misalnya orang tadi kan itu apa namanya kalau di bawah 80 bahkan di bawah 90 aja sudah gemeter-gemeter gitu apakah itu kebiasaan aja enggak Pak karena dia masih memasukkan karbohidrat di dalam diri artinya karbohidrat cukup besar kalau kita kan very low very low itu kan berarti di bawah 20 gram eh sorry di bawah 15 gram sampai 10 gram jadi kalau tubuhnya masih banyak karbohidrat masih banyak gula tubuh itu kayak belum pindah mesin kalau misalnya orang itu dari mesin diesel ke mesin bensin jadi kalau karbonya masih banyak ya dia mesinnya mesin bensin terus enggak pindah mesin solar betul jadi dia mesinnya mesin karbo terus enggak ganti mesin keto betul kayak saya juga kemarin cheating ya yang itu untuk ngembalikan saya ke mesin keton itu saya perlu waktu 3 hari Pak untuk kuasa kalau enggak ya itu makanya ibu tubuhnya udah mesin keton bukan mesin karbo jadi jadi kayak metabolismenya kacau lagi iya jadi keton jadi sumber energi saya seperti yang saya bilang sudah energi baru sumber energinya keton bukan dari glukosa lagi nah kalau orang yang 90 aja sudah gemeteran dia masih sumber mesinnya itu masih menggunakan fuelnya dari karbo Pak Pak oke mungkin terakhir terakhir sebelum saya pindah ke Pak Jos untuk Dr. Mira gini ada pertanyaan dari teman-teman yang saya sering beberapa jawab ke saya juga itu gini kalau untuk lansia apakah target di bawah dua digit itu harus karena beberapa orang misalnya ada comorbid atau kelemahan yang lain selain diabetes sehingga kalau di bawah di bawah dua digit sudah mati 90 itu selain lemes gemeter itu kayak misalnya ya kayak masalah yang lain itu kayak muncul padahal kalau bicara lansia itu kadang yang tidak diabetes begitu usianya 70 itu jadi kayak prediabetes sementara dia dengan gula katakanlah sekitar 120 150 gak ada masalah itu tidak ada masalah kesehatan yang berarti bahkan misalnya ada yang pengalamannya keluarganya dulu orang tuanya begitu masuk umur 70 itu gula 120 150 ya dari umur 70 sampai umur 90 begitu-begitu terus itu fine-fine aja tapi tentu gak lompat sampai 200 jadi kayak Akhirnya ada yang ngasih kasih info itu kalau orang lansia itu sebenarnya gak harus gak harus dua digit kok bisa 120 180 di bawah 150 udah oke gimana menurut dokter Mira kalau menurut saya bicara tentang karbohidrat itu bukan saja tentang diabetes pak tapi kita mau menurunkan inflamasi ya seberapa kuatnya kita itu memang tubuh kita yang berkata-kata sih pak kalau menurut saya ya jadi kalau ibu-ibu dia 120 gemeteran itu sebenarnya masih tergantung sama mesin karbo ya jadi apa namanya memang harus berusaha sih karena inflamasi itu karena sumber penyakit di Indonesia sekarang itu dari oksidasi oksidasi dari apa kan dari inflamasi jadi bukan saja berbicara tentang karbohidrat nah itu yang saya selalu tekankan ke teman-teman bahwa kita kan gak makan nasi gak akan mati justru kita makan nasi akan mati gitu gitu pak jadi itu sebabnya saya tuh gak setuju program pemerintah makan gratis sekarang diganti makan bergisi iya makan bergisi sekarang tapi kan pasti ada nasi jadi itu itu sih pak karena kalau menurut saya masalah kesehatan di daerah di provinsi kota besar itu bukan kekurangan makan tapi kelebihan makan bener gak pak ya 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 oke jadi sebenarnya sambil intinya ya jadi berbicara diabet ataupun bicara karbohidrat atau gula tinggi sebenarnya gula tinggi itu bukan hanya soal diabet tapi ketika orang gulanya tinggi itulah yang bisa memicu inflamasi lebih hebat ya betul betul kayak misalnya penyumbatan pembuluh darah gitu ya yang kita takutkan penyumbatan pembuluh darah di otak itu kan terjadi bukan karena kita makan kolesterol banyak tapi karena kolesterol kita makan dengan karbohidrat jadi kalau kita makan karbohidrat badan kita apa sih jeleknya akan terjadi inflamasi inflamasi contohnya lah inflamasi di pembuluh darah itu misalnya lecet kita gampangnya bilang lecet nah si kolesterol ini datang ke tempat yang lecet itu untuk nambel jadi sebanyak berapa kali kita makan karbohidrat inflamasi terjadi ya itu si kolesterol nempel terus nah orang bilang jangan makan kolesterol kalau menurut saya salah jangan makan karbohidrat supaya tidak terjadi inflamasi sehingga si kolesterol pergi nambel di situ apalagi kolesterol baik ya omega 3 vCO olive oil kita harus makan banyak-banyak alpukat banyak-banyak makan alpukat oke iya oke makasih dok saya akan ke Pak Josh dulu tapi sebelumnya teman-teman saya mau share screen yang menunjukkan mumpung pas ini ya menunjukkan cerita yang dikatakan dokter Mira tadi ya oke saya tunjukkan ya ini mumpung ada datanya memang pas lagi buka file saya ya ini hasil tes QRM QRMA saya tahun 2023 dimana disini saya ada kristal atau plak kolesterol kuning ada hambatan pembulu darah kuning juga gitu ya ini kuningnya ada tujuh tapi yang cukup berbahaya sebenarnya adalah pasokan darah kejaringan otak juga kuning kenapa pasokan darah kejaringan otak kuning ya karena ada hambatan pembulu darah ini tadi yang dokter Mira katakan berarti hambatan pembulu darah saya ini adalah hambatan pembulu darah yang judulnya adalah perledaran darah dari jantung ke otak jadi otak saya kekurangan oksigen kekurangan darah demikian juga elastisitas pembulu darah di otak saya tidak elastis tidak lentur artinya apa ya ada hambatan sampai otak saya kekurangan oksigen kekurangan darah dan ini kalau saya terus ke bawah itu bisa berakibat saya tunjukkan ya memori otak saya itu juga ikut kuning gitu ya tapi singkat cerita itu kan memperbaiki hidup memperbaiki pola hidup memperbaiki pola makan kurangin low carbo ini halaman pertama ini saya sudah hijau semuanya ini gak ada birunya malah ini bulan Juni tahun ini ya pelak kolesterolnya sudah hilang sudah hijau hambatan pembulu darah sudah hijau ke bawah yang tadi pasokan darah ke otak kuning sudah hijau elastis jelas sudah hijau nah ketika masalah pembulu darah beres kelenturan beres pelak kolesterol beres ya hambatan beres ya inflamasinya jadi berkurang jadi yang dokter Mira katakan tadi ya memang benar sekali jadi berbicara mengurangi karbohidrat tidak hanya berbicara diabetes tapi juga akan berbicara memperbaikin pembulu darah itulah kenapa kalau ada orang yang punya masalah di pembulu darah kan saya sarankan juga untuk mulai diet low-carbo oke ya oke sekarang saya akan ada pertanyaan yang ini Pak Joss kayaknya lebih cocok menjawabnya ya nanti sekaligus oke kita masuk ditanya jawab dulu sebelum nanti di akhir acara ada presentasi dikit ini mungkin Pak Joss bisa bantu Jayaan jawab selamat malam saya Pradiabet kalau pagi tes gula saya antara 113-125 sekarang HbA1C 6,1 ya masuk Sebelumnya 6,8 saya minum pagi hari perut kosong Milkrom 1 dan SKF 5 malam hari sebelum tidur Milkrom 1 apakah ini sudah benar jadi HbA1C turun dari 6,8 jadi 6,1 Pak Joss Oke baik selamat malam Pak Jarot Bu Dr. Mira salam kenal ya ya Dr. Mira saya sering dengar dari Pak Jarot Dr. Mira Rengkong yang penyintas diabetes tapi luar biasa ya ini dengan pola ketonnya jadi ini baru bertemu langsung tapi via Zoom juga belum ketemu kopi darat ya Bu ya jadi kapan-kapan diundang ke Bandung nanti kan dari Cianjur nggak jauh tuh Bu dari bisa mampir ke Bandung ya kapan-kapan ada Pak Jarot kita kumpul-kumpul bareng baik terima kasih disini saya menjawab Pak Jijin Pak Jijin ya Vipranata oh selamat Pak ya Bapak sudah konsumsi Milkrom dan sudah ada perubahan ya dari Hb1C dari 6,8 dan 6,1 kalau untuk cara minum Bapak sudah minum 2x1 ini sudah terlihat memang pada prinsipnya kalau Milkrom itu sebaiknya memang dikonsumsi sebelum makan atau saat perut kosong jadi tugasnya karena memang Milkrom itu adalah mengaktifkan sel-sel responder sel-sel yang menerima ya reseptor sel-sel reseptornya insulin Pak jadi paling bagus memang dikonsumsinya saat perut kosong jadi sebelum makan atau setelah makan ya ini kan sebelum tidur Bapak tulisnya ya dan kalau sebelum tidur itu ada satu efek atau ada satu efek yang ini adalah enak tidur Pak pasti tidurnya pulas deep sleep karena memang kromium itu kandungan di dalam Milkrom itu akan salah satu banyak jurnal juga akan memperbaiki ke sistem persarafan kita sehingga akan lebih enak tidur kemudian juga bisa mengurangi depresi ya dan stress dan sebagainya itu akan sangat membantu ada jurnal-jurnalnya jadi memang ini boleh Pak diteruskan seperti ini yang penting perut kosong jadi jangan dekat dengan makan ya kalau kayak udah mau tidur kan sudah ada jarak mungkin dua jam setelah makan masih oke ya begitu Pak Pak Jijin silahkan diteruskan bagus diteruskan lagi semoga bisa di bawah 5,7 Pak ya jadi bahkan bisa turun terus nanti Bapak bisa kurangi jadi satu kali satu kalau sudah 5,7 ke bawah Pak ya dan memang tujuannya omong-omong Bapak masih makan obat nggak ya Pak Jijin apakah masih makan obatnya apakah obat-obat seperti metformin gokopak atau amaryl dan sebagainya apakah ada makan kalau ada makan bisa mulai dikurangi Pak ya dikurangi dan bahkan ya gimana Pak obat-obatannya masih saya makan Pak Pak Jijin masih makan jadi saya makannya apa Jardian sama Jonuvia oke berapa makan 2 macam ya kalau sudah di 6,1 ya saran saya sih boleh mulai di diberi jeda Pak jadi hari ini makan besok udah dicoba seperti itu tapi tetap dicek ya gula darahnya tetap cek karena sudah banyak sekali Pak sudah ratusan orang yang sudah mulai melepas suntikan insulinnya sudah melepas obatnya karena memang tujuan utama dari Milkrom adalah untuk menggantikan obat nantinya tapi bukan sekarang jadi kalau yang masih sudah tahunan minum obat ya ajufan dulu sebagai pendamping tapi ya ada beberapa orang yang langsung lepas tapi saya tidak terlalu ini lah ya ada sih yang langsung lepas lebih cepat lagi turunnya Pak tapi oke lah averagenya kita ambil rata-rata ajufan dulu aja slow but sure tapi lebih sip jadi artinya Bapak teruskan nanti boleh diberi jeda Pak kalau sudah 6,1 bisa diberi jeda sehari makan sehari enggak atau bergantian salah satu hari ini makan obat yang satu besok obat yang lainnya begitu Pak oke tadi pertanyaan soal skala itu skala HBA 1C yang 4, sekian ini ada pertanyaan malam Pak Jarod Pak dokter juga mau nanya gula darah puasa saya kok masih tinggi kalau itu 1,20 sampai 1,31 HBA 1C 6,3 tidak minum obat tapi setelah 2 jam kok lebih rendah tidak minum obat tapi setelah 2 jam kok lebih rendah ya jadi Bapak Ibu ya gula itu luktuat jadi begini misalnya orang yang normal saja tidak diabetes misalnya tidak diabetes itu kalau orang pagi sebelum sarapan bentar ini saya minyut dulu ada suara oke saya minyut dulu ya semuanya ya oke jadi orang makan ya itu dalam waktu 2 jam rata-rata itu gulanya akan naik terutama yang mudah menjadi gula seperti nasi putih kalau kita minum mandu gula pasir teh itu setengah jam juga gulanya langsung naik kita bicara yang makanan karbohidrat tapi kalau kayak nasi merah lalu yang serat tinggi serat itu bisa 3-4 jam jadi kalau Anda misalnya makan ubi porang wah ini gulanya gak naik ya Anda ngukurnya 2 jam coba ngukurnya 4 jam itu naik kalau kita bicara yang normal jadi misalnya normal itu ya katalah makan nasi umumnya orang Indonesia makan nasi makanya begitu makan gula itu naik nah harusnya 4 jam kemudian jadi kita makan 2 jam gula naik maka 4 jam lagi gulanya turun lagi itu namanya orang normal orang diabetes makan 2 jam naik gak turun-turun gitu nah kalau orang yang kayak dokter Mira atau kelompok orang yang diet keto fastosis bener low karbo itu sepanjang hari stabil karena memang dia gak makan-makan karbo ya gulanya gak naik-naik gitu ya tapi energi diproduksi dari keton nah yang kalau di tes QRMA itu biasanya yang di fungsi pankreas tadi seperti yang saya tunjukkan tadi yaitu glukagonnya merah gitu tapi sekali lagi glukagon merah itu tidak menunjukkan bahwa dia ada sakit jadi sekali lagi QRMA ini tidak menunjukkan kalau dia merah itu berarti sakit kembali saya share buat yang tadi mungkin datangnya terlambat ya nah contohnya saya sendiri disini waktu saya mencoba untuk banyak makan protein dan lemak ya maka glukagonnya merah artinya pankreas saya justru merah ini menunjukkan pankreas saya bisa produksi glukagon dalam jumlah banyak sehingga kalau toh mau diet low karbo ya dan kalau saya coba 3 hari benar-benar sangat rendah ya gak gemeter seperti dokter Mira tadi gitu ya bahkan gulanya di bawah 50 gak gemeter gitu ya karena artinya tubuh kita bisa pakai 2 mesin diesel atau bensin kira-kira gitu ya keton atau karbo nah kalau misalnya 4 jam setelah makan itu gulanya tetap tinggi itulah namanya orang diabetes ya jadi setelah naik gak turun-turun jadi kalau normalnya ya harusnya setelah makan naik habis itu terus turun lagi jadi emang gula itu fluktuatif tergantung apa yang dimakan dan kinerja pankreasnya jadi kalau pankreasnya bagus nah sekarang kalau udah tadi yang bertanya kan sudah diabetes ya HbA1c 6,3 nah maka tentu bisa-bisa setelah naik ya malah gak turun-turun ya tergantung kalau misalnya minum obat kan kadang-kadang kalau kita minum obat jadi gak bisa dianalisa gitu ya karena ya berarti pengaruh obatnya jadi kalau misalnya ini kadang tinggi tapi 2 jam setelah makan kok lebih rendah nah kalau misalnya ya ada minum obat suntik insulin itu kan menjadi lain ceritanya ya itu pengaruh dari obat atau insulin yang dilakukan ya oke malem pak sebagai pengganti nasi putih baiknya apa kalau orang diabetes ya sebenarnya karbonya itu diganti bukan karbo gitu ya jadi namanya dasi bakmi, roti tebung-tebungan ketang, jagung ubi ungu ubi merah ya tidak semuanya gitu ya itu kalau mau menganut atau mungkin sebentar ini biar dokter dokter Mira dokter Mira kembali dipanggil jadi kalau saya pengganti nasi itu ya gak gak ada penggantinya ya penggantinya gini loh kan pak kalau saya kalau gak makan nasi itu kan jadi lapar pak lapar itu jumlah ya jadi gini kalau saya pergi makan ya ini kan ada nasi ada sayur ada ayam satu potong lalu kita buang nasinya ya lapar lah cuma nasi satu potong saya sekarang enggak nasi setengah potong gitu ya lalu tambah dua lagi buat istri saya tapi saya sendiri setengah ekor ya jadi empat potong ayamnya setengah ekor gitu ya lalu sayur nasinya dibuang itu kan jumlahnya sama dengan ada nasi jumlah yang sama ini masuk ke lambung ya kenyang lah karena penuh tapi kalau punya nasinya dibuang terus gantinya apa nah gantinya boleh sayur boleh protein kalau buah ya apukat ayamnya tiga potong kalau punya stick tadinya cuma 200 gram mulai sekarang 600 gram gitu ya ya pasti kenyang gitu pasti kenyang tapi jangan tapi sekali lagi ya sekali lagi kalau menurut saya juga tergantung diabetesnya itu tipe apa dan se-level apa misalnya apa resistensi insulin dan tidak banget-banget jadi makan nasi ubi ungu ubi ungu gulanya gak naik makan apa namanya ganyong garut oke jadi tiap orang berbeda-beda tapi kalau mau ya itu harus eksplorasi ya eksplorasi mengenai dirinya itu sebenarnya seberapa sensitif dengan karbo atau seberapa tinggi sebenarnya tingkat resistensi insulinnya gimana dokter Mira mungkin mau nabahkan pengganti iya sih Pak kalau ditanya pengganti nasi ya gak ada jadi jadi ya kalau di keto itu kita tidak mempersoalkan porsi Pak jadi yang dipersoalkan asal tidak mengandung karbohidrat jadi sayur daging sebanyak mungkin gak masalah gitu ya iya jadi ini founder saya ya Mas Tio itu kalau dia buka puasa buka puasa sore itu tuh dia makan rahang tuna empat porsi kemudian dia makan apa perut tuna itu empat porsi sampai orang yang jualan bilang Pak ini mau dibungkus enggak mau saya makan jadi kalau orang bilang berarti mahal dong keto itu mahal enggak juga sih karena kita bisa makan telur telur itu kan sekilo berapa ya 26 ribu saya eh 26 ribu apa berapa ya saya rekod saya makan telur itu 6 jadi saya kalau 6 enggak enek gitu jadi kalau 6 saya masih makan mau dia di dadar mau di mata sapi di rebus nah sama kuningnya dokter ya sama kuningnya karena aderai minum makan 40 nah 40 baru tuh 20 dia masih utuh 20 berikut tinggal putihnya aja jadi kalau saya makan 6 sama kuning enggak masalah yang penting kuningnya kuningnya enggak sampai biru ya kuningnya belenyak itu ya dimasaknya jangan sampai terlalu mateng jadi kalau menurut saya sih tidak ada penggantinya ya Pak jadi dari 3 makronutrien karbohidrat protein dan lemak ya karbo itu kan yang non-esensial jadi kita enggak makan nasi juga kita enggak akan mati gitu ya jadi banyakin sayur itu pun sayur yang tidak jadi masak sayurnya jangan dikasih gula pasir kasih gula merah kasih gula ares makanya makan sayur tapi dikasih gula loh gitu ya jadi ya sayur sayurnya banyakin itu kan karbonya rendah ya jadi ada enggak nol karbo sih karbonya ya dari kalau saya ditanya pengganti nasinya apa sayur sayur kan ada karbonya tapi tidak banyak gitu loh jadi sayurnya banyakin porsi sayurnya sepiring sama di lauknya ya jadi kalau saya memang tidak makan nasi bakmi, roti dan tepung-tepungan ya tapi kalau bagi teman-teman yang masih awal ya mau langsung ketat begitu ya enggak kuat ya makanya hidup ini pilihan ya jadi misalnya gini loh dokter Mira tuh seketat itu makanya dia enggak butuh obat, enggak butuh suplemen jadi malam ini saya hadirkan memang sengaja untuk kita ini punya pilihan punya opsi enggak berarti betul-betul mau radikal tanpa obat tanpa suplemen dokter Mira bisa kok 7 tahun tapi kalau misalnya ya kayaknya saya enggak bisa deh nah enggak boleh kalau misalnya tidak mau obat itu kan pilihan yang masih lumayan baik itu kan suplemen jadi Anda makan suplemen nutrisi untuk supaya ketika diet low carbone lalu itu kita malah bukan tidak malnutrisi malah gisinya cukup misalnya kalau sayurnya begah makan banyak-banyak kita ada super green food ya spirulina dan florella itu kan super green food kalau tidak makan nasi bakmi roti tepung-tepungan maka raw meal itu gulanya juga hanya 20 apa karbon 20 gram di dalamnya ada gula 5 gram jadi itu masih 20 gram total karbon total asupan ya total materi jadi kalau kita bicara beras 20 gram itu kan nanti karbonnya masih lebih lagi karena ada asupan gisi ada total nah itu masih bisa tapi jangan makan nasi makan raw meal katakanlah begitu atau dengan makan yang masih sedikit longgar seperti saya tapi saya menambahkan suplementasi milk rom yaitu kromium milk rom kan bukan kalau misalnya glimeperit metformin itu kan memang nama kimia kalau milk rom itu kan kromium dan lactoferrin dimana kromium itu ya temene kalium magnesium ya karena orang kekurangan kromium kromium membantu untuk tingkat resistensi insulin turun sama juga dengan zinc banyak orang diabetes itu ternyata juga kekurangan zinc kalau dari pengamatan saya mencarat orang-orang yang diabetes itu saya cartin si ini si ini si ini oh zincnya kok ada kayak fenomena dan ternyata begitu saya baca mengenai zinc emang dia juga kalau kekurangan zinc menaikkan tingkat resistensi insulin sama juga cukup banyak orang diabetes yang kekurangan Q10 jadi ketika saya baca Q10 oh Q10 itu bagus untuk jantung makanya dokter jantung banyak menyarankan Q10 Q10 bagus untuk regenerasi sel banyak dokter kecantikan menyarankan Q10 tapi kalau saya dites dulu kalau anda kekurangan Q10 ngapain minum Q10 tapi menarik cukup banyak juga orang diabetes yang terjantai kekurangan Q10 karena ketika dipelajari Q10 itu juga penting untuk ada di jantung untuk ada di pankreas sehingga ketika kekurangan Q10 ternyata juga bisa memicu diabetes jadi memang diabetes kompleks sehingga kalau kita bisa dekati secara menyeluruh maka kita bisa juga melakukan pola hidup yang lebih baik misalnya tingkat resistensi insulinya tidak terlalu tinggi kita bisa makan terlalu ketat karena memang kerjaannya traveling tindak kalau anda kerja di rumah di kantor di mana tiap hari masuk kantor yang sama itu polanya bisa lebih teratur tapi kalau kayak saya ini kan satu bulan bisa lima enam kali terbang makan siang kadang di airport makan malam kadang di mana nah akhirnya saya memilih ya lebih mudah bagi saya kalau saya ikut menambahkan suplementasi gitu ya oke saya akan baca lagi pertanyaan kalau untuk ketofasosisnya jendela makannya jam berapa dan proteinnya apa saja berarti dokter Mira yang jawab ini soal jendela makan kalau ketofasosis itu kan dilakukan intermittent fasting jadi dia start makan pada jam 12 siang sampai jam 8 malam dia boleh makan dan jendela puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang tapi kalau saya pada usia-usia masukan dia 65 tahun ke atas saya gak menganjurkan buka puasa itu jam 12 jendela makannya jam 12 saya lebih menganjurkan jam 10 tapi tidak makan karbo jadi dia yang dia makan protein jadi dia boleh makan telur sebagai sarapannya dia boleh makan ikan 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 bakar atau ikan goreng boleh tapi dia tidak makan karbohidrat oke kalau proteinnya ya dari itu ya telur ikan apa hewani bisa ayam bisa sapi kalau yang Kristen boleh B2 boleh oke sebelum nanti Pak Joss akan menjelaskan mengenai suplemen milkrom dan itu bukan obat ini satu lagi Pak Dr. Mira kalau orang keto emangnya kolesterolnya nanti gak tinggi dong kolesterolnya ya kalau kita tahu di keto itu sumber energinya itu dari kolesterol justru harus tinggi untuk sumber energi ya betul jadi dia meningkatkan kolesterol karena dia itu menjadi energi barunya itu dengan memecahkan kolesterol jadi fat dipecah jadi asam amino terakhir-terakhir akan membentuk keton itu itu tujuannya jadi kalau orang keto terus kolesterolnya rendah ya gak benar itu cara pola makannya pola pola dietnya yang penting kolesterolnya bukan bukan lemak jahat tapi lemak baik gitu betul jangan makan tetelan makanlah misalnya ikan ikan lah ikan itu bagus banget saya lagi satu bulan ini lagi fish challenge makan ikan terus oke ya jadi teman-teman WHO baru saja menaikkan standar kolesterol karena selama ini standar kolesterol itu katanya buatan pabrik obat kolesterol jadi kolesterol sekarang batas dari WHO sendiri dinaikkan ya dan yang penting sekarang yang ditekankan itu sebenarnya bukan angka batas angka kolesterolnya tapi berapa LDL dan HDL disitu ada rasionya dimana ketika lemaknya baik ya sebenarnya itu lemak baik memang itu bahan itu makanan gitu ya yang penting karbonnya rendah gulanya rendah gitu karena itu sumber-sumber serginya justru dan setambahan ya Pak pada orang yang keto memang saya sih sampai saat ini ya dua bulan lalu saya periksa saya masih normal normal aja ya tapi kalau orang keto kita tidak bisa memeriksa kolesterol itu seperti yang langsungnya jadi kolesterol total LDL HDL triglyceride orang keto triglyceride pasti rendah nah yang kita periksa itu small dense LDL karena pada orang keto ukuran kolesterolnya kalau kita lihat itu besar-besar secara mikroskop itu besar-besar dan besar-besar itu tidak akan menjadi penyumbatan pembuluh darah pada orang pada orang yang non-keto ukuran kolesterolnya kalau kita lihat secara mikroskopik itu dia kecil-kecil dan yang kecil-kecil itu yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah oke 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 terima kasih dokter Mira ya sekarang untuk Pak Joss boleh diceritakan mengenai Milkrom ini Pak untuk kita jadi teman-teman ya kita ada suplemen yang baru di launching tahun ini yang namanya Milkrom suplemen ini adalah untuk suplemenasi jadi dia bukan ya tapi masuk kategori suplemen gimana tentu lebih aman daripada obat ya silahkan Pak Joss ya baik Pak Joss oke baik sebelum saya masuk ke Milkrom saya tadi mau mengomentari yang tadi dokter Mira sampaikan yang mengenai kolesterol ya jadi setuju sekali dan memang setelah kita pelajari Bapak Ibu kolesterol itu LDL HDL kita memang gak masalah kalau tinggi justru itu yang akan menambah keroposnya pembuluh darah kita Bapak Ibu karena karena banyak gulanya itu ya kan jadi gula itu yang membuat keropos pembuluh darah kalau kita bayangkan besi bisa berkarat karena oksidasi pembuluh darah kita juga teroksidasi karena adanya selain daripada stres rokok salah satu yang berat dalam gula Bapak Ibu dan dengan keroposnya si pembuluh darah kolesterol menambah yang tadi Pak Dr. Mira bilang menambah itu ya si LDL itu yang menambah diantar oleh HDL jadi HDL yang mengantar LDL yang nambah Bapak Ibu jadi Bapak Ibu perlu itunya yang memang high jadi Bapak Ibu yang penting tadi triglyceridanya harus juga rendah karena memang triglyceridanya yang lebih berbahaya betul ya Dr. Mira kalau triglyceridanya itu lebih berbahaya daripada LDL HDL betul Bu boleh dibuka Bu saya mau dengar langsung mic-nya microphone-nya betul yang penting triglycerid jadi nggak penting itu kolesterol total LDL HDL yang penting triglycerid oke dan triglycerid itu dari karbohidrat banyaknya Bapak Ibu ya oke jadi saya sendiri masih ada kadang makan nasi tapi jarang sekali ya kalau makan nasi pun nasi merah itu pun jarang dan sekarang sudah banyak keumbian dan Hb1c saya kemarin sempat 5,5 sekarang bisa di 4,6 kemarin 4,4 begitu ya jadi Bapak Ibu karena memang saya ikuti juga olah nafas pajarot ya ikut olahraga dan saya rutin ya konsumsi banyak sayuran dan sebagainya ya sayuran mentah terutama raw food ya jadi Bapak Ibu yang saya saya juga konsumsi milk rom karena memang usia saya sudah di 60 tahun karena kromium ini sangat dibutuhkan untuk tubuh kita terutama untuk kontrol insulin ya karena memang itu adalah untuk mengaktifkan reseptor reseptor daripada insulin kita jadi ini saya akan jelaskan sedikit mengenai milk rom ya ada yang tadi Pak Jarot sudah sampaikan dan saya bawakan sebentar saya sudah kokos ya Pak Jarot ya oke saya share screen sebentar sebentar ini di mana bagikan oke 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 ya Ya, sudah nampak, Pak. Oke. Baik, Bapak-Ibu. Kalau kita lihat ini Milkrom. Milkrom adalah satu solusi untuk mengaktifkan insulin, Bapak-Ibu. Jadi ini bukan obat diabetes, Bapak-Ibu ya. Kalau obat diabetes itu ya metformin itu ya. Dengan nama itu generiknya lalu nama-nama patentnya banyak sekali. Jadi dan juga obat-obat lainnya. Kalau Milkrom ini adalah untuk fokusnya adalah mengaktifkan insulin. Dan mengaktifkan reseptor insulinnya. Supaya nggak resistensi itu tadi tujuannya, Bapak-Ibu. Dan saya mau perkenalkan Milkrom ini sudah 25 tahun lebih dipasarkan di seluruh dunia. Di 35 negara precisenya. Dan mempunyai 53 hak patent fungsinya. Ini adalah diproduksi di Taiwan. Dengan partner di Indonesia adalah KK Indonesia. Dan Milkrom sendiri sudah diproduksi dengan sertifikasi dengan standar internasional. Semua sudah ISO 22000, HACCP, dan GMP yang dikeluarkan oleh FDA di Taiwan, Bapak-Ibu. Dan memang ini diproduksinya di negara Taiwan. Ini adalah jurnal-jurnal yang tadi saya sampaikan bagaimana KKROMIUM supplementation itu berhubungan dengan diabetes, dengan hiperlipidemia, dan depresi. Kalau Bapak-Ibu lihat di sini depresi, banyak orang yang sudah minum Milkrom itu kayaknya lebih cerah gitu ya, lebih celing gitu otaknya. Kenapa? Karena stressnya berkurang, Bapak-Ibu. Depresinya berkurang. Dan juga ini ada hubungan dengan lipid level dan sebagainya. Lemak ya, bukan masalah kolesterol, Bapak-Ibu. Ini lemak visceral fat terutama. Visceral fat yang menupuk di organ tubuh, yang mengganggu fungsinya. Yang kita harus pikirkan itu fatnya, Bapak-Ibu. Bukan kolesterolnya justru. Yang Pak Jarod selalu bicarakan mengenai visceral fat dan sebagainya yang juga dicek di QRMA. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat di sini, juga laktoferin hubungannya dengan brain tissue, kerusakan daripada otak. Dari sel-sel otak ini akan membantu juga perbaikannya oleh laktoferin. Jadi memang Milkrom ini adalah kombinasi daripada kromium, laktoferin, dan protein, Bapak-Ibu. Jadi ini adalah tiga unsur yang ada di dalam Milkrom. Dan ini cara kerjanya, Bapak-Ibu. Jadi Milkrom itu mengaktifkan sel-sel reseptor untuk menerima insulin. Untuk juga bisa insulin ini bisa aktif untuk merubah gelukosa menjadi energi dalam sel tubuh kita. Saya ada satu penelitian, ini akan saya bahkan sebentar. Penelitian dari berbagai informasi yang saya dapatkan. Kita lanjutkan, Bapak-Ibu. Nah, ini. Jadi ini adalah mengaktifkan GTF-nya, Bapak-Ibu. Glukose transfer factor. Jadi ini untuk reseptor, sel-sel reseptor untuk menerima, mengaktifkan si insulin, untuk menerima glukosa, merubah glukosa, masuk ke sel, mengantar ke sel. Untuk jadi kalori, jadi energi untuk tubuh kita. Jadi Milkrom ini bukan obat diabetes, tetapi Milkrom untuk mengaktifkan, mengatasi resistensi insulin. Bapak-Ibu, itu intinya. Kemudian untuk cara pemakaiannya, kita akan melihat daripada HbA1c, ataupun yang sudah suntik insulinnya. Jadi kalau HbA1c, itu antara 5,2 sampai 5,6, disarankan ini untuk pencegahan cukup 1x1. Kalau antara 5,7 sampai 6,4, itu adalah 2x1. Kalau 6,5 sampai 7,9, 2x2, Bapak-Ibu. Atau 6,5, 7,9 ke atas lah ya. Ada yang sampai 15 juga kemarin, minumnya 2x2. Dan di atas, ya 8 juga sama antara itu, ya 2x2, Bapak-Ibu. Kemudian kalau yang sudah suntik insulin, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2, juga disarankan 2x2. Ini sudah banyak yang sudah mulai lepas suntikan insulinnya, Bapak-Ibu. Oke, jadi ini saya juga pemeriksaan, ini yang saya cek kemarin 5,5 ya. Nah kemarin saya sempat tes, Pak Jaros, ini KK Indonesia baru masuk satu alat untuk cek HbA1c. Kemarin saya juga dites lagi, juga disarankan sedang lagi diuji semuanya. Itu di bawah ini lagi, sudah di bawah 5, Pak Jaros. Ini saya waktu cek di Prodia masih 5,5. Kemarin di tanggal 11 Mei saya cek kemarin. Dan masih tes yang di alat KK juga cukup baik ya. Bisa di bawah 5 kemarin. Oke, kemudian ini jaminan produknya, KK Indonesia sendiri, ini sertifikasi halal, badan POM, ini sudah lengkap semua. Dan izin POM-nya SI ya, suplemen ya, suplemen import. Jadi ini memang suplemen itu bisa untuk membantu terapi. Membantu terapi. Dan ini sertifikat semuanya sudah ada secara dunia, sudah lengkap sekali, Bapak Ibu. Oke, dan tentunya Milkrom sangat cocok bagi orang yang memang punya hak untuk mencegah ya, mencegah gula yang tinggi karena pola makannya, lalu penderita pra-diabetes ya, supaya jangan sampai menjadi diabetes. Karena seorang pra-diabetes dalam waktu jangka 5 sampai 10 tahun, kalau tidak merubah polanya, akan dipastikan akan jadi seorang diabetes. Bahkan gula darahnya seorang pra-diabetes akan bisa menjadi normal. Kemudian penderita diabetes yang memang ingin bebas atau lepas dari obat-obat kimia maupun insulin, ini sangat cocok. Karena memang ini tujuannya untuk menggantikan obat dan suntikan insulin. Dan juga orang yang memang ingin sebut dari berbagai gejala yang dialami oleh seorang diabetes ya, sampai ke masalah seksual dan sebagainya, ini sangat membaik sekali, Bapak-Ibu. Lalu kita juga cocok bagi kita yang punya keluarga, saudara yang mengalami kondisi di atas. Gitu, Bapak-Ibu. Dan ini sosial medianya GiniKrom sudah lengkap semua, di berbagai sosial media sudah ada, Bapak-Ibu. Dan kalau untuk nanti mau pembeliannya, tentunya sudah di apotek PHS maupun di masing-masing Inggris, sudah pada member ya, kalau yang sudah member KIK tinggal masuk ke aplikasi atau di KKDID untuk teman-teman bisa mesyar kepada relasi Anda. Baik, Pak Jarod, itu mungkin sekilas yang saya sampaikan mengenai Mail Chrome, Pak. Suara Pak Jarod masih di Mail. Ya, oke, makasih Pak Jarod. Jadi teman-teman yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Mail Chrome, boleh menghubungin saya, ataupun menghubungin teman-teman yang lain yang Bapak-Ibu kenal, yang mereka yang anggota apotek PHS atau member apotek PHS, CC atau itu sebenarnya sama dengan KK Indonesia, di mana apotek PHS itu jaringan dari KK Indonesia. Mil Chrome boleh diminum yang tidak memiliki penyakit diabetes. Ya, sebenarnya ya untuk yang diabetes, pre-diabetes ke orang yang sudah lansia, tapi takut kena, ya mau sehari satu pun boleh, tapi sebenarnya ya Pak Jarod menyarankan memang ya kita itu minum apa yang kita butuhkan ya. Kalau orang misalnya nggak ada diabetes, biasanya kan ada yang lain. Misalnya masalah kolesterol, ya minum omega-3 lebih bagus. Kadang begitu nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes, tapi ternyata tubuhnya kurang kolagen, dan pembuluh darahnya tidak lentur, bukannya nitik oksad, tapi kurang kolagen. Ya lebih baik minum kolagen. Kalau saya sih menyarankan, suplemen itu begitu banyaknya. Ada kolagen, ada antioksidan, ada milkrom, ada vitamin C, ada omega-3, ada lain-lain. Nah, lebih baik masing-masing itu memang minum konsumsi sesuai yang dibutuhkan. Jadi, mungkin ada lebih baik konsultasi. Kalau misalnya ke dokter mahal, konsultasi ke saya gratis ya. Kondisinya apa. Kalau kebetulan bisa tes dengan jadwal QRMA, Anda tes cuma 100 ribu, itu ketahuan pembuluhannya lentur apa tidak. Kalau tidak lentur dan diketahui, nanti bisa ketahuan, saya bisa analisa, saya akan lari ke bawah. Jadi, kadang saya naik ke atas, naik ke bawah, tentu dari hasil tes itu, ini pembuluhannya nggak lentur. Saya lihat dulu di kolagennya, oh cukup, berarti nggak butuh kolagen nih. Olah nafas aja, haming, udah pasti lentur gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak, pembuluhannya nggak lentur, tapi kurang kolagen di sistem sirkulasi. Ah, udah. Itu kolagen akan mempercepat, pembuluh darahnya menjadi lentur. Sehingga daripada minum milkrom, ya kolagen lebih dibutuhkan. Atau misalnya darahnya kental. Nah, ngapain minum pengencer darah? Kan darah kental itu bisa akibat, kita makan memang lemak yang membuat tubuh kita darahnya kental. Apa itu? Ya, kita makan lemak binatang kaki empat. Jadi, Dr. Mira banyak makan ikan. Karena binatang kaki empat itu suhunya kan 38, 39. Nah, sedangkan tubuh kita itu 36. Jadi, kalau kita makan lemak dari binatang yang suhunya lebih tinggi daripada kita, maka lemak dalam tubuh kita itu, lemaknya itu akan mengental. Beda dengan kalau kita makan minyak ikan, misalnya omega-3. Omega-3 itu Anda masukkan saja ke kulkas. Yang empat derajat ya. Itu enggak kental loh. Kulkas bukan freezer ya. Bagian kulkas itu kan sekitar empat derajat tuh. Anda masukkan VCO sama olive oil ke kulkas. Masih menjendel loh. Kenapa? Ya, dia memang titik-titik bekunya berbeda. Tapi omega-3 itu diambil dari ikan yang hidupnya itu memang kira-kira seribu meter di bawah permukaan laut. Itu kan nol derajat. Dan mereka produksi minyak yang tidak mudah membeku. Nah, kalau minyak itu jumlahnya banyak dalam tubuh kita, maka darah kita penuh dengan minyak-minyak yang tidak mudah membeku, ya pasti darah kita encer. Sehingga, ngapain kita darah kental lalu minum pengencer darah? Dikasih obat lagi, gitu ya. Lebih baik kita makan makanan yang membuat darah kita tidak kental. Yaitulah minyak yang memang tidak mudah membeku. Makanya kalau, sebenarnya sama ya. Kalau di Al-Quran itu ada binatang haram, di Alkitab Orang Kristen, di Kitab Torat itu juga ada binatang haram. Ya, apalagi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan haram, tapi unclean. Tapi yang pasti ada ayatnya, yang namanya lembu domba sapi, itu dagingnya boleh dimakan. Tapi kalau Alkitab berkata, lemaknya jangan kau makan. Itu untuk dibakar bagi Tuhan, gitu. Istilahnya buat bakar-bakaran. Zaman dulu kan emang kolektor bukan duit, gitu ya. Jadi lemaknya itu dibakar, gitu. Jangan dimakan. Tapi kita makan semuanya. Itu dia bikin kita, darahnya kental, lalu ada penyumbatan ke otak, otaknya juga penuh dengan lemak yang mudah membeku, otaknya membeku. Maka kalau saya sedikit bukan rasis, tapi kan de facto 70 persen pemenang Nobel itu nama Yahudi. Karena mereka sangat ketat menjalankan pola makan dalam hal makan makanan yang halal, yang koser, bahkan lemak domba lembu sapi pun yang halal, lemaknya mereka nggak makan. Mereka makan olive oil. Sama juga orang Arab, mereka makan olive oil. Kalau kita Indonesia, ya nggak ada olive oil, VCO aja. Tapi ikan ini ada di seluruh dunia. Maka kalau kita makan lemak ikan, minyak ikan, maka darah kita tidak kental. Pembuluh darah kita jadi baik. Pembuluh darahnya baik, nggak ada informasi. Lalu yang membuat pembuluh darah jadi ada plak kolesterol itu kan ketika darahnya kental, ketemu gula lagi. Oke, sebagai penutup, tadi ada yang Pak Ibu, apa namanya, dibahas juga mengenai triglycerid, maka saya akan tunjukkan juga sedikit data. Ini kalau di GRMA itu bisa ketahuan. Di halaman lemak darah. Ini ada mengenai kentalan darah. Saya masih biru kalau dari halaman ini. Tapi kalau di halaman pertama saya udah hijau. Triglycerid, tulisnya kuning, sekarang udah biru. Nah, saya lagi terus mengurangin karbo saya, masih ketinggian rupanya, sehingga masih jadi sumber triglycerid. Ini kalau menjadi hijau-hijau, inflamasi juga akan berkurang. Tapi paling enggak, ya di sini sudah tidak ada kuningnya. Nanti kita akan ada seminar khusus, Zoom khusus membahas halaman mengenai lemak darah. Apa itu lemak neutral, apa itu triglycerid, apa itu high density lipoprotein, atau HDLC, LDLC, dan seterusnya. Tapi malam ini, itu saya singgung saja, karena memang juga berhubungan dengan diabetes yang tadi sempat disinggung oleh Dr. Mira. Yang penting itu triglycerid harus rendah. Beberapa hal kita tidak bahas, tapi akan ada sebutnya. Ini ada pertanyaan, apakah milkrum bisa mengganggu liver? Yang mengganggu liver itu adalah obat. Sedangkan milkrum itu kayak kalium, kalsium, magnesium, ya itu tidak mengganggu liver. Tentunya, sesuai dengan proses, kita kelebihan kalium, kalsium, apakah kurangan magnesium yang otoknya bisa banyak. Makanya kita harus suplemen mineral itu sebenarnya imbang. keseimbangan itu akan bisa diseimbangkan lewat super green food. Itu multi mineral. Jadi ada kaliumnya, magnesiumnya, sehingga kita tidak satu jomplang. Dan kromium itu kan ada dosisnya, ya. Milkrum itu mengandung kromium. Itu pun kalau kelebihan, ya semua. Kelebihan magnesium, kelebihan kalium, kelebihan kalsium, kelebihan natrium, bahkan kelebihan vitamin D, itu semuanya juga menimbulkan masalah. Demikian juga kalau misalnya kelebihan kromium. Itulah kenapa muncul yang namanya dosis. Nah dosisnya itu tergantung HbA1c. Jadi misalnya nanti sudah tiga bulan, HbA1c-nya turun, dari dua kali dua menjadi dua kali satu. Nanti HbA1 sekitar enam menjadi satu kali satu. Jadi semua yang baik pun tetap ada dosisnya. Karena semua yang baik juga tidak boleh berlebihan. Ya sama dengan misalnya kalau kromium kelebihan kan bahaya Pak. Kelambihan vitamin D, kan nilai didimer juga nggak boleh terlalu tinggi. Kalium juga nggak boleh terlalu tinggi. Kalsium nggak boleh terlalu tinggi. Serbesi nggak boleh terlalu tinggi. Jadi sama. Sama dengan mineral-mineral yang lain. Tapi berbeda dengan obat. Kalau obat itu lebih membebani ginjal. Memang suplemen mineral pun bisa membebani ginjal. Makanya orang yang sakit ginjal harus sangat hati-hati minum air mineral. Air yang liver osmosis. Baru ditambah mineral yang terukur. Karena memang membebani. Tapi kalau bicara urutan, yang paling membebani adalah obat. Apalagi kalau obat itu pain killer. Itu bukan ginjal lagi. Liver pun akan terbebani. Tapi kalau suplemen, maka itu masih lebih aman daripada obat. Maka kalau kita bisa begini. Sehat tanpa obat. Tapi enggak bisa langsung obatnya lepas ganti suplemen. Pola hidup diperbaharui sampai terbentuk. Bahkan suplemen pun bisa lepas. Namanya suplemen kan suplemen. Suplemen itu bahasa diterjemahkan. Terjemahannya kan tambahan. Namanya tambahan. Bisa iya, bisa tidak. Bisa atau kurang dosis dari suplemen. Tergantung seberapa kuat kita membangun pola hidup. Pola hidup itu pola makan, yang dimakan, jenis yang dimakan, bahkan cara masaknya. Makanya butuh waktu panjang untuk belajar pola hidup sampai nanti kita misalnya suplemenasi pun dosisnya rendah karena memang kalau sudah umur penyerapannya itu berkurang. Sehingga dulu kita masih muda butuh vitamin C makan kiwi aja, makan jeruk aja. Kita sudah umur makan kiwi banyak-banyak. Gulanya naik karena buah gulanya tinggi. Nah, maka gimana cara minum vitamin C yang enggak ada gulanya? Kalau enggak makan suplemen. Kalau makan buah atau kayak saya kemarin ya buah-buahan difermentasi semuanya menjadi jus pro. Vitaminnya enggak rusak tapi gulanya hilang. Tapi kan enggak tahan juga kalau terlalu kecut. Jadi tetap akhirnya memang kita enggak bisa ekstrim misalnya semua buah difermentasi lalu kita enggak dapat seratnya dong. Makanya kita membangun sebuah pola hidup sehingga nantinya kita harus akhirnya kita bisa paling tidak lepas obat. Itu kan udah bagus banget. Kita di umur lansia enggak ada obat sama sekali. Nah, tinggal namanya makanan. Omega-3 itu jangan dianggap sebagai obat. Itu makanan. Itu kan lemak. Kayak kita makan ikan tapi diambil sarinya. Namanya Omega-3 kan lemak. Kita makan super green food itu kan ganggang. Jadi kayak makan sayur aja. Jadi itu bukan suplemen bahkan itu makanan. Romil itu kan salad yang hygienis. Itu bukan suplemen itu makanan. Yang makanan ini boleh seumur hidup. Tapi Milkrom suplemen. Jadi ada yang kategori makanan ada yang kategori suplemen. Yang makanan itu kita memindahkan dari makanan yang misalnya Anda punya racun pesticida kalau dites ketahuan. Lalu makan lalapan salad. Kalau lalapannya petaninya enggak nyemprot pesticida enggak masalah. Tapi kan di Indonesia banyak pesticida. Sehingga kita mungkin beralih dulu kepada makanan yang pasti tanpa pesticida. Atau Anda bikin eco-ensim. Lalu sayurnya direndam eco-ensim satu jam. Jadi abis. Sehingga akhirnya menjadi bebas pesticida. Ini sebagai penutupnya itu saya sampaikan demikian. Bahwa kita bertahap lepas obat pindah ke suplemen lalu nanti suplemennya makin lama bisa berkurang dosisnya. Tapi sekali lagi kalau sudah umur itu tidak mungkin kita bisa lepas suplemen sama sekali. Terutama memang tidak harus lepas. Kalau itu adalah yang berupa makanan. Justru itu kita boleh makan omega-3 seumur hidup. Boleh. Karena itu makanan. Super green food itu makanan. Raw milk itu makanan. Jadi kalau yang makanan maka itu aman. Tapi yang berupa suplemen kita bisa pelan-pelan mengurangi dosis sambil memperbaiki pola hidup. Itu teman-teman malam hari ini karena waktu nanti akan ada kita kira-kira dua minggu sekali yang Zoom malam. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain silahkan ikut Zoom pagi hari jam 5.30 setiap hari Senin sampai Jumat itu kita ada Zoom jadi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab nanti ikut aja besok pagi ikut Zoom lalu bertanya saya selalu buka Zoom jam 5.30 jadi masih bisa bertanya besok pagi. Saya biasa atau bukan biasa mencoba untuk jadwal lebih teratur hidup dimana jam 10 saya tidur. Sehingga sekarang ada waktu bagi saya untuk beres-beres paca-paca WA menjawab semuanya saat terduh sebentar jam 10 tidur. Jam 5 bangun dapat 7 jam. jadi kita membangun pola tidur juga sehingga kalau masih ada banyak pertanyaan memang tidak harus dijawab semuanya Zoom-nya sering banget apalagi yang mau bertanya itu teman-teman bisa hadir Zoom pagi hari Anda bisa bertanya di sana. Oke selamat malam terima kasih Pak Joss Pak Dr. Mira yang sudah hadir malam hari ini ikut silahkan kalau mau capri saya mengenai Milkrom ataupun di Apotek PHS juga di Youtube Instagram di Google itu mengenai Milkrom banyak channel-channel yang menunjukkan testimoni di aplikasi itu Pak Pak Jarot di aplikasi Telegram teman-teman kalau punya aplikasi Telegram ada ketik KKI spasi Milkrom itu sudah lengkap sekali semua ada di situ testimoni ratusan ratusan jadi itu yang saya juga istilahnya bisa membantu ini memang target kita untuk membantu orang diabetes bisa lebih bisa mengurangi masalahnya sangat mengerikan tadi saya belum share testimoni karena waktu mungkin ya karena yang tadi sedikit Pak Jarot saya mau sampaikan bahwa Milkrom ini juga sangat bagus untuk menyembuhkan berbagai luka bukan orang diabetes saja jadi yang punya masalah-masalah luka suka susah sembuh itu bisa sangat dibantu dengan Milkrom begitu soalnya kita juga baru ada kasus ya itu memang sudah tinggi sekali juga gulanya ini baru ada satu kasus juga yang seorang satu setengah tahun mengalami luka gak sembuh-sembuh sudah berbagai cara ya memang diabetes tapi gak terlalu tinggi diabetesnya tapi dia gak sembuh-sembuh masalah lukanya itu sudah berbagai cara Pak Jarot kalau boleh saya share sedikit saya kasih gambaran cukup mengerikan begitu tapi boleh gak bisa saya sedikit share saya kasih lihat gambarnya ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu jadi ini kasusnya seorang wanita usia 50 tahun ini luka jatuh gak tahu bagaimana itu sampai lubang seperti ini dan sudah terlihat tulangnya nomor satu Bapak Ibu lihat kemudian dijahit dengan benang dijahit biasanya sudah gak bisa Bapak Ibu tetap gak rapat kemudian juga pakai kenur benang kenur Bapak Ibu tahu benang kenur masih juga belum sembuh ini selama satu setengah tahun Bapak Ibu satu dua tiga empat sampai terakhir ketiga itu dikasih kayak semacam kawat gitu ya jadi kenur dikombinasi dengan kawat masih juga belum beres di kursi roda gak bisa jalan Bapak Ibu ini ini seorang wanita usia 50 tahun seorang konsultan pajak kemudian ini juga akhirnya dari nomor tiga ke nomor empat kenurnya dilepas diganti besi semacam kayak bukan besi apa ya jadi yang ketitanium gitu ini pun masih belum beres Bapak Ibu tiga bulan lalu Bapak Ibu ada tim kita yang ketemu dengan beliau dan akhirnya bisa mengering dan kemarin sudah jalan sendiri ke resepsi undangan dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu tadinya di dalam tadinya harus didorong kursi roda satu setengah tahun yang lalu jadi ini memang satu pertolongan Tuhan datang ya ini seizin Tuhan bisa beliau bisa berubah dari keadaan yang sangat memprihatinkan seperti ini beliau ini sudah berbagai cara Bapak Ibu sudah berkembang keliling Indonesia katanya bisa sembuhkan tapi akhirnya Tuhan menunjukkan jalan mungkin di Milgram ini salah satu yang baru kita dapatkan gambar gambar langsungnya dari beliau bagaimana Pak 3 bulan nginum 3 bulan 3 bulan 3 bulan itu kering total jadi itu pertolongan Tuhan datang melalui Milgram seizin Tuhan tentunya ini karena sudah berbagai cara dengan kaki seperti itu nggak diabetes ya itu ada diabetesnya tapi nggak terlalu tinggi jadi dia diabetesnya di 9 dia HbA1c yang memang nggak 15 seperti yang kemarin ada yang diamputasi ada yang sampai 20 kemudian gula darahnya itu kurang lebihnya di antara ya di 300-200 kalau gula puasanya mungkin 150-160 gitu tapi ya segitulah jadi nggak lebih dari 200 dan dia sudah menjaga pola makan juga gitu tapi belum tahu Milgram gitu cuma dia hanya menjaga yang mengurangi makanan yang cuma bukan belum kepo ya seperti dokter Mira ya beliau hanya mengurangi manis dan sebagainya sebenarnya memang bukan hanya manis ya masalah gula itu bukan hanya manis Bapak Ibu ngemilnya itu loh lemak ngemil itu tuh salah satu pemicu-pemicu diabetes bukan hanya minuman makanan manis saja nah itu saja mungkin tambahan dan kalau untuk testimoni bisa lihat langsung di telegram itu di kakai spasi Milgram demikian sedikit tambahan dari saya terima kasih oke terima kasih Pak Joss dokter Mira selamat malam teman-teman kami jumpa lagi di Zoom berikutnya untuk membahas topik yang lain semoga kita semuanya makin baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu selamat malam selamat malam semuanya dokter Mira sampai akhir ya terima kasih